Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pat di Dini Januah. Kali ini Pat akan bahas soal matematika, materi tentang trigonometri, matematika SMA, trigonometri dasar. Oke, soalnya seperti ini. Segitiga ABC siku-siku di B dan memiliki panjang AB 4 cm, BC 8 cm. Nilai dari cross A adalah... Oke, silahkan dicoba dulu ya. Buat gambarnya dulu, lebih mudah kayaknya. Biar divisualisasi ya. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Kita buat gambarnya dulu. Oke, seter gambar. Oke, kita buat segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya di B ya. Oke. Oke, ini katanya B-nya ya. B-nya siku-siku ya. Oke, siku-siku-nya di B. Kemudian ini boleh deh. Ini A ya. Ini A, ini C boleh ya. Oke, kita kasih ukuran ya. AB-nya 4. AB-nya 4 cm. Kemudian BC-nya 8. Oke, berarti kalau siku-siku, berarti konsep kita goras ya. Untuk mendapatkan CA ya, sisi miringnya. Oke, berarti CA-nya bagaimana? CA. Kita cari CA dulu ya. Maka CA-nya adalah, CA atau sisi miringnya adalah akar dari kuadrat jumlah dari kuadrat sisi lainnya ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke. Maka sama dengan berapa? 4 kuadrat 16 ditambah 8 kuadrat 64. Maka sama dengan berapa nih? 80 ya. 80. Akar 80 itu bagaimana? Kalau 60, sama aja 16 dikali 5 ya. 16. Oke ya. Jadi, lanjut ya. Oke, 16 akar 5 sama 80 ya. Berarti kita bisa akar 16-nya itu 4. Akar 5 nggak bisa ya. Jadi 4 akar 5. 80 itu ya. Oke, berarti sisi miringnya adalah kita dapat 4 akar 5 ya. 4 akar 5 CA-nya ya. Oke, ditanya cos A. Ditanya cos A ya. Berarti ini ya. Cos A. Cos A itu apa? Maka cos A adalah, sini ya. Cos A. Cos itu adalah demi. Samping miring. Oke, kalau demi itu sini ya. Oke, demi. Samping ya. Samping dibagi miring. Sampingnya apa sampingnya? Sampingnya 4 ya. Ini sampingnya. Karena sudutnya di sini yang menempel ke sudut ya. Berarti 4 sampingnya. Berarti sama dengan 4 dibagi miring. Miringnya ini ya pasti ya. Miring. Berarti 4 dibagi 4 akar 5. Maka kita bisa coret 4-nya. 4 dibagi 4. Ini 1 ya. Sama dengan. Berarti sama dengan berapa? 1 per akar 5. Oke. Kita rasinalkan. Kita rasinalkan. Dikali dengan akar 5 ya. Supaya akar 5 bawahnya itu nggak jadi akar ya. Akar 5 kali akar 5 sama dengan berapa? 5 ya. 1 dikali akar 5. Akar 5. Kemudian bawahnya akar 5 kali akar 5. 5. Maka jawaban cost-nya adalah. Boleh kita tulis 1 per 5 akar 5. Oke. Inilah jawabannya. Yang C ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekiranya video ini bermanfaat. Silahkan like dan subscribe. Oke. Boleh juga di-share ke yang lain ya. Boleh juga di-click bell-nya ya. Agar kalian oke ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.